Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjut kebahasan tentang pencemaran lingkungan Sebelumnya sudah dijelaskan ya Apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan itu merupakan masuk atau dimasukkannya Zat yang fungsinya itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya Jadi ketika ada suatu zat yang dapat mengganggu fungsi atau keseimbangan suatu lingkungan Sudah, dia disebut dengan limbah yang dapat mencemari lingkungan Kemudian secara umum lingkungan yang ada di bumi itu kan berdasarkan tempatnya Dibagi menjadi tiga bagian Di SMP mungkin sudah belajar ya Yang pertama itu ada atmosfer Kemudian hidrosfer Dan yang ketiga ada litosfer Atmosfer sendiri itu merupakan bagian bumi Yang letaknya itu mencapai 2000 km di atas permukaan bumi Atau kata lain atmosfer ini adalah bagian dari bumi yang bentuknya di udara Yang di atas permukaan bumi yang tingginya sampai 2000 km ke atas Ya sudah, itu di atmosfer Nah kemudian untuk hidrosfer itu adalah lapisan air di permukaan bumi Jadi kalau misalnya ada bumi Kemudian bagiannya itu berupa air Seperti misal Danau Kemudian sungai Laut Ya sudah, itu merupakan bagian dari hidrosfer Dan yang terakhir ada litosfer Itu merupakan lapisan bumi Ya, dari kerak bumi yang mengandung lapisan teknoktonik Atau kata lain adalah bagian daratnya Ya, atau bagian tanahnya Ya, contohnya yang kita tempatin Sekarang, gitu Kalian kan di rumah Di padatan Sudah, dia merupakan bagian dari litosfer Karena bagian bumi itu tadi dibagi menjadi tiga bagian Ya maka untuk pencemaran di lingkungan Itu jenisnya juga dibagi menjadi tiga Yang pertama ada pencemaran udara Yang kedua ada pencemaran air Yang terjadi di hidrosfer Kemudian ada pencemaran tanah Yang terjadi di litosfer Yang pertama akan kita bahas adalah Pencemaran udara Yang pertama Pencemaran udara sendiri Itu artinya adalah Kehadiran Satu atau lebih substansi fisik Ya, secara fisika Kimia Atau secara biologi Di atmosfer Dalam jumlah yang membahayakan bagi Makhluk hidup Makhluk hidup yang dimaksud disini itu Bisa berupa tumbuhan Hewan Dan manusia Selain dapat mengganggu dan membahayakan Kesehatan makhluk hidup Ya, pencemaran udara ini dapat Mengganggu estetika Ya, estetika itu keindahan Ya, selain itu Juga dapat Mengganggu Kenyamanan Seperti itu Bisa merusak keindahan Dan mengganggu Kenyamanan Ya, kenapa? Kalau misalnya Kita Terjadi ya Di lingkungan kita Terjadi pencemaran udara Berarti Jarak pandang kita Kemudian Yang terlihat oleh mata Udara kita menjadi Tidak bagus kan ya Tidak jernih Itu dapat mengganggu Keindahan Nah, akibat Udaranya menjadi Berwarna Misal butok gitu ya Dan kenyamanan kita akan Terganggu gitu Karena Sulit ya Untuk melihat Jarak jauh Kemudian Zat apa saja sih Yang dapat menyebabkan Pencemaran udara Secara umum Zat-zat yang dapat Menyebabkan Pencemaran udara Itu bentuknya adalah Gas Gas Seperti yang kita tahu Bahwa ketika Suatu partikel Itu bentuknya gas Artinya Jarak antar partikelnya Itu kan sangat renggang Antar partikel Sangat renggang Menyebabkan Partikel renggang Menyebabkan Pergerakan Partikelnya Itu sangat bebas Menyebabkan Zat-zat ini Dapat Mengudara bebas Di udara Seperti itu Nah, zatnya apa saja sih Nah, ini yang pertama Ada karbon monoksida Atau Lambangnya adalah CO Ini merupakan Zat yang tidak berwarna Dan tidak berbau Ini CO ini Ya, kemudian Sumbernya dari mana sih Nah, sumbernya Ini itu berasal dari Pembakaran Tidak sempurna Jadi, kalau pembakarannya Tidak sempurna Dia akan menghasilkan Gas CO Nah, kalau misalnya Pembakarannya sempurna Dia akan Membentuk CO2 Ya, kalau sempurna Nah, kalau tidak sempurna Dia akan Membentuk Karbon monoksida Gas CO Nah, kemudian Kenapa gas karbon monoksida Ini berbahaya Itu karena Gas karbon monoksida ini Dapat berikatan Yaitu dengan hemoglobin Dalam tubuh Ya, sedangkan Hemoglobin dalam tubuh Itu kan berfungsi Untuk membentuk Sel darah merah Nah, sel darah merah sendiri Digunakan untuk Membawa Oksigen Membawa karbon dioksida Ke seluruh tubuh Ya Kalau misalnya Sel darah merahnya Sedikit Ya, karena terikat Oleh Si CO Jadi itu Karena tidak Punya hemoglobin Ya Karena hemoglobinnya Terikat oleh CO Ya, berarti nanti Pasokan oksigen Untuk seluruh tubuhnya Kan akan berkurang Gitu Ini akan Membahayakan bagi tubuh Karena bisa menyebabkan Anemia Kemudian Kalau pasokan Oksigen ke otaknya Kurang Atau bahkan tidak ada Bisa menyebabkan stroke Kayak gitu Jadi harus Berhati-hati Ya Kemudian Yang kedua Ini ada Belerang dioksida Ya Atau SO2 Nah, ini Sumbernya adalah Bisa dari Kendaraan bermotor Atau pabrik Sebetulnya sama Ini oksigen Oksidan nitrogen Dengan belerang dioksida Sumbernya Ya Ini Oksidan nitrogen NOXX-nya itu Bisa 1 Bisa 2 Atau bisa 3 Tergantung dari Reaksi apa yang terjadi Ya Secara umum SO2 Dan NO Ya Itu sumbernya adalah Dari kendaraan bermotor Tetapi Yang paling banyak adalah Terjadi Karena Industri Industri Kemudian Kenapa sih Belerang dioksida Dan Oksidan nitrogen Itu berbahaya Karena dia Bisa Menyebabkan Hujan asam Hujan asam Ya Karena Sebelerang dioksida SO2 Dengan NO Itu kan Sifatnya asam Nah, ketika dia Banyak di udara Terus muncul Hujan Ya Turun hujan Ya Si gas ini Akan terbawa Oleh hujan Ya Menyebabkan Hujannya Akan bersifat Asam Nah, ketika Hujan itu Bersifat asam Nah, ini akan Berbahaya Berbahaya Bagi besi-besi Karena dapat Menyebabkan Korosi Ya Kemudian Berbahaya ya Untuk lingkungan Juga Untuk tumbuhan Karena dapat Menghambat Proses Fotosintesis Fotosintesis Dapat Terhambat Nah, sedangkan Kita Butuh ya Sangat butuh Tumbuhan Untuk melakukan Fotosintesis Agar apa? Agar Terbentuk O2 O2 ini kan Yang dibutuhkan oleh Tubuh manusia Nah, yang terakhir Ada senyawa-senyawa Karbon Nah, senyawa karbon ini Biasanya itu Dihasilkan ya Dari bidang-bidang Pertanian Misal penggunaan Pestisida Gitu Penggunaan Pestisida berlebih Dapat Membentuk ya Berarti akan Kelebihan Senyawa karbon juga Nah, senyawa karbon ini Ketika dia sifatnya gas Kemudian nanti Akan ke atmosfer Dia akan Menghasilkan efek Rumah kaca Jadi Ketika Efek rumah kacanya Semakin besar Berarti suhu bumi Nanti akan Semakin panas Karena Sinar matahari Yang harusnya dipantulkan lagi Ke matahari Itu jadi terhambat Terhalang oleh Zat-zat Yang dapat menyebabkan Efek rumah kaca Karena dipantulkan Kembali ke bumi Kemudian Yang kedua Ini ada Pencemaran air Kalau yang sebelumnya Kita sudah bahas Pencemaran udara Yang kedua ini Ada pencemaran air Pencemaran air Pencemaran air Berarti terjadinya Di kelapisan bumi Yang bagian Hidrosfer Apa sih pencemaran air Pencemaran air Merupakan Perubahan Keadaan Di suatu tempat Penampungan air Akibat Aktivitas manusia Penampungan air ini Bisa Berupa Danau Sungai Kemudian Waduh Laut Dan lain-lain Ya Yang bagian Ada airnya Kemudian Dia Masuk ya Masuk Atau dimasukkan Suatu zat Yang dapat Membahayakan Ekosistem tersebut Dia berarti Pencemaran air Kayak gitu Nah kenapa Kemudian Pencemaran air Itu bahaya Karena Tempat-tempat tersebut Si danau Sungai Waduh Laut Itu kan Merupakan bagian yang penting Dalam siklus Siklus kehidupan Manusia Termasuk Siklus Hidrologi Siklus hidrologi Itu kan Siklus air Pembentukan Air Dari Permukaan air Bisa dari Laut Pingai Kemudian kali Waduh Yang airnya menguap Kemudian menguap Terus mengembun Lama-lama Lama-lama Akan Mencair Kayak gitu Jadilah hujan Itu disebut dengan Siklus Bidrologi Kemudian Apa sih Apa sih Faktor Yang menyebabkan Suatu air Itu dapat Mengalami Pencemaran Dapat dikatakan Suatu pencemaran Yang pertama Yang pertama Ini ada Kenaikan suhu Kemudian kenapa Naiknya suhu itu Dapat Dikategorikan Sebagai pencemaran Lingkungan Karena Ketika Suhu air itu Naik Berarti Kelarutan Kelarutan Oksigen Akan Berkurang Ketika Kelarutan Oksigen Berkurang Berarti Kandungan Oksigen Yang terkandung Di dalam air Berarti akan Sedikit Sedangkan Tumbuhan Bukan tumbuhan Hewan 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 Yang ada Di air Itu juga Butuh Oksigen Untuk melakukan Pernapasan Karena Kelarutan K2 Berkurang Kemudian Yang kedua Ini ada Menurunnya pH Kalau pH-nya Menurun Artinya pH-nya Semakin Kecil Kalau pH-nya Semakin Kecil Berarti Sifatnya Akan Asam Sedangkan Air Yang baik Untuk Diminum Itu pH-nya Sekitar 6-7 Sedangkan Untuk kulit pH-nya Bagus Sekitar 5-6 Ketika Suatu Air pH-nya Sangat Asam Berarti Dapat Mengganggu Dapat Mengganggu Atau Dapat Merusak Kulit 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 Misal Digunakan Untuk Mandi Kemudian Kalau Minum Berarti Tidak Bagus Lagi Airnya Untuk Minum Bahkan Tidak Dapat Dikonsumsi Tidak Diminum Airnya Kemudian Yang ketiga Adanya Pembusukan Zat Zat Organik Ketika Suatu Air Terjadi Pembusukan Zat Zat Organik Dia Akan Mengubah Warna Air Selain Warna Itu Dapat Mengubah Rasa Kemudian Dapat Mengubah Baunya Juga Sedangkan Indikator Air Yang Baik Itu Adalah Ketika Dilihat Oleh Mata Jernih Bukan Putih Tapi Jernih Tidak Berwarna Kemudian Rasanya Biasa Tidak Asam Tidak Pahit Bahkan Tidak Asin Baunya Air Yang Baik Itu Air Yang Tidak Berbau Makanya Ketika Banyak Terjadi Pembusukan Zat Organik Ini Termasuk Kedalam Penyebab Pencemaran Air Yang Terakhir Ini Ada Kr Kadar Do Rendah Dan BOD Tinggi Do Ini Merupakan Kandungan Oksigen Terlarut Kandungan Oksigen Terlarut Dalam air Kalau Misal Kandungan Oksigen Terlarut Dalam air Artinya Si Do Itu kan Harus Tinggi Harus Tinggi Kenapa Semakin Besar Nilai Do Artinya Kandungan Oksigen Terlarut Semakin Banyak Makanya Ada Minimal Minimal Nilai Do Dalam Suatu Air Jadi Ketika Kadar Do Rendah Maka Dia Bisa Terjadi Pencemaran Air Bisa Dikategorikan Sebagai Pencemaran Air Karena Oksigen Yang Terlarut Berarti Sedikit Rendah Nah Kebalikannya Dengan BOD BOD Itu merupakan Kandungan Kandungan Kimia Jumlah Kandungan Kimia Terhadap Oksigen Untuk Mengurai Bahan Organik Oksigen Untuk Mengurai Bahan Organik Artinya Apa Kalau Misalnya Oksigen Yang Digunakan Untuk Mengurai Bahan Organik Semakin Tinggi Artinya Si Bahan Organik Di Dalam Air Juga Semakin Banyak Sedangkan Ini Sangat Berbahaya Sangat Bahaya Untuk Lingkungan Air Kalau Misalnya Oksigen Yang Dipakai Untuk Mengurai Bahan Organik Semakin Banyak Berarti Oksigen Yang Terlarut Yang Terlarut Dalam Air Kan Semakin Sedikit Dan Itu Bisa Dikategorikan Sebagai Pencemaran Air Dan Yang Terakhir Ini Ada Pencemaran Tanah Artinya Pencemaran Yang Terjadi Di Lapisan Bumi Bagian Litosfer Apa Itu Pencemaran Tanah Pencemaran Tanah Merupakan Keadaan Bahan Kimia Buatan Manusia Masuk Kemudian Mengubah Lingkungan Tanah Alami Menjadi Tidak Alami Lagi Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Ketika Suatu Zat Berbahaya Telah Mencemari Tanah Maka Ia Dapat Menguap Tersapu Air Hujan Atau Masuk Dalam Tanah Yang Masuk Dalam Tanah Yang Disebut Dengan Pencemaran Tanah Kemudian Penyebab Penyebab Dari Pencemaran Tanah Itu Biasanya Terjadi Karena Kebocoran Limbah Cair Limbah Cair Ini Biasanya Terjadi Di Industri Industri Jadi Kalau Misalnya Nanti Kalian Sudah Masuk Industri Jadi Dilihat Lagi Lab Pembuangan Limbah Sudah Betul Atau Belum Kemudian Yang Dibuang Zatnya Sudah Sesuai Belum Dengan Yang Dibutuhkan Lingkungan Jadi Harus Ada Minimal Dan Maksimal Kandungan Kandungan Apapun Itu Yang Terdapat Di Dalam Air Itu Harus Dicek Lagi Nanti Sudah Sesuai Belum Dengan Kondisi Di Lingkungan Tersebut Untuk Lebih Lanjutnya Nanti Akan Kita Bahas Di Pencemaran Air Kemudian Biasanya Terjadi Akibat Penggunaan Pestisida Yang Berlebih Pestisida Yang Berlebih Ini Dia Akan Masuk Dalam Tanah Kemudian Menyebabkan Tanah Menjadi Tidak Subur Lagi Kalau Kebanyakan Jadi Segala Sesuatu Yang Berlebih Memang Pada Dasarnya Tidak Baik Jadi Kalau Ingin Tetap Menggunakan Pestisida Karena Kita Butuh Pertanian Yang Besar Besar Juga Pasti Butuh Pestisida Untuk Menghilangkan Hama Tapi Penggunaannya Itu Harus Dikontrol Harus Sesuai Harus Pas Tidak Boleh Berlebih Kemudian Yang Ketiga Ini Ada Masuknya Air Tercemar Kedalam Tanah Jadi Ini Saling Berhubungan Kalau Misal Ada Air Yang Mengalami Pencemaran Kemudian Dia Masuk Kedalam Tanah Berarti Tanahnya Akan Ikutan Tercemar Karena Zat Pencemar Yang Terikat Di Air Terikat Juga Di Dalam Tanah Kalau Sudah Masuk Kedalam Tanah Dia Akan Sulit Untuk Menguap Beda Kalau Di Permukaan Air Berarti Dia Akan Menguap Langsung Kalau Sudah Masuk Kedalam Berarti Panas Yang Didapat Dari Sinar Matahari Semakin Jauh Semakin Sulit Menguap Akan Semakin Sulit Kemudian Yang Terakhir Ini Ada Kecelakaan Kendaraan Pengangkut Minyak 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 Limbah Kalau Ada Kecelakaan Tapi Jarang Kalau Kecelakaan Tapi Biasanya Kalau Sudah Terjadi Kecelakaan Pencemarannya Langsung Besar Jadi Penggunaannya Harus Hati-hati Sekian Dulu Video Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh